Intro Selamat siang para netizen dimana pun kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua ya Menarik juga ternyata, pantas kemarin ya Partai Demokrat ngotot sekali Siapa ya yang mendampingi Cawapres yaitu Anis Baswedan begitu ya Sampai-sampai mengatakan bahwa ya ini terkait dengan elektabilitas Anis Baswedan yang anjlok katanya Tapi hari ini cukup menarik begitu ya Puan sebut AHI masuk Bursa Cawapres Ganjar di Bipres di 2008 Artinya apa? Artinya kalau memang Partai Demokrat tertarik disitu begitu ya Bisa saja itu klaim sana klaim sini begitu Itu bagian dari strategi politik oleh Partai PDP begitu ya Tetapi kita lihat saja bagaimana kalau nanti misalnya Ya Partai Demokrat keluar di koalisi perubahan Maka Partai Nasdenberg PKS tidak tinggal diam begitu ya Dia akan mengambil alih masih ada Partai Pan Masih ada Golkar disitu begitu Yang menemukan titik yang belum ada kesepakatan disitu begitu Bisa saja begitu kan Orang-orang yang kemudian disurvi itu tidak masuk disitu begitu Untuk dipilih menjadi sebagai Wapres Presiden begitu ya Tetapi ini menarik kalau memang benar Puan sebut AHI masuk Bursa Cawapres Ganjar di Bipres 2024 Wah pasti ada sesuatu yang memang kenapa begitu kan Bermanover bisa seperti itu Tetapi jangan terkecoh dengan sebuah ungkapan-ungkapan seperti itu begitu kan Partai Demokrat jangan sok pede begitu kan Dalam artian bahwa ketika diucapkan dalam komunikasi politik seperti itu Jangan lalu kemudian memberikan satu tindakan apa begitu Itu bagian dari taktik ya Dari Partai PDIP itu sendiri begitu Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini Ini ya komentar-komentar netizen ya Banyak sekali pro dan kontra saya kutip dari Dennis Regar Mana kroco-kroco demokrat ya Yang kemarin ngamuk-ngamuk ke gua Elit kalian udah geser tuh percaya deh AHI ya jadi Menteri Minpora Ya pada hakikatnya siapa mereka begitu kan Ini banyak sekali ya Tolonglah Bang Denny Jaga sedikit perasaan para bintang Mirsi Ini haha ini hihi ya Lagian mereka bela ketum parpol yang bela agama gitu ya Nganggap parpol udah kayak kitab suci Nggak boleh disenggol bareng satu saja Ini banyak sekali kritikan ya pro dan kontra begitu Tapi melihat dari persoalan politik hari ini Kalau memang AHI mau begitu kan Ya dari dulu begitu kan Tetapi AHI tidak pernah tergoda dengan seperti itu Partai Demokrat tidak pernah tergoda dengan seperti itu Karena sudah menangani komitmen disitu ya Terkait dengan pencapresan Anies Baswedan Begitu kan Tidak mungkin dari keluar Ya yang namanya politik pasti ada sesuatu begitu ya Bahkan AHI masuk busa capres PDP ya Demokrat ya Capres kami Anies Baswedan Bukan Ganjar Ini dari koran tempo menyatakan seperti itu begitu kan Tapi inilah yang kemudian banyak narasi-narasi yang dibangun oleh mereka Begitu kan Ya wajar Karena dalam strategi politik untuk memecah belah disitu Harus seperti itu begitu Itu yang harus kita lakukan oleh koalisi perubahan Ya seperti Puan Maharani mengatakan seperti itu ya Kita harus balas Dari koalisi perubahan seharusnya yang layak untuk menjadi calon wakil presiden Misalnya Erik Thohir disitu Ambil alih disitu begitu Biar apa? Biar ada manover-manover yang kemudian bagaimana dalam strategi politik biar pecah disitu begitu Jangan stagnan terus kalau menurut saya pribadi seperti itu begitu ya Loh tanya Jokowi kapan bergerak ekonomi Indonesia Denny Pusing-pusing dulu deh Den Ya tiap hari nyerang AHI Udah dibilang dari awal Kalau si GP ini gak menjual jauh dari bawah Prabowo dan Anies ya Makanya Jokowi mania ngebet dan ngegutin Prabowo ya dan GP Nah target sekarang ya ngacak-ngacak koalisi perubahan dengan Pak Demokrat ya Dengan PK Demokrat Dengan sekarang AHI diiming-imingi cawapres GP Betul sekali begitu kan Diiming-imingi seperti itu Wah saya rasa persoalan ini tidak mampan bagi AHI Begitu bagi Partai Demokrat Karena apa? Karena saya yakin dan saya yakin-yakinya Partai Demokrat tidak semurah itu begitu kan Walaupun ditawari cawapres-cawpres sana sini Tapi tidak punya komitmen begitu Saya jelas bahwa Pak SBY dengan Bumiga kan dulu begitu kan Ya ada sesuatu yang memang berseberangan begitu Tidak mungkin kita bersatu begitu Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini Ini beritanya Puan sebut AHI masuk bursa cawapres ganjar di Pilpres 2024 Ini sangat menarik begitu diskusi ini Begitu ya Ini saya kutip dari CNN Indonesia ya CNN Indonesia ya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yodoyono atau AHI Masuk bursa bakal cawapres pendamping ganjar perano di Pilpres 2024 Kalau secara akal kalkulasi politik bahwa Anies Baswedan dianggap gagal menjadi calon presiden Padahal tidak Walaupun misalnya Partai Demokrat keluar disitu begitu ya Tetapi masih ada Partai Pan Partai Golkar yang akan ingin gabung bersama Anies Baswedan untuk menjadi satu disitu begitu Entah siapa begitu ya yang menjadi wakil disitu begitu kan Tergantung politik Kalau Pan ingin menjodorkan Apa namanya Erek Thohir untuk berdampingan dengan Anies Baswedan misalnya Ya ini menarik juga begitu kan Ya tetapi ini kalkulasi politik Saya rasa Partai Golkar kan diamanahi untuk menjadi capres begitu Bahkan ini disebutkan hal itu disampaikan Ketua DPP PDP Puan Maharani Menurut Puan AHI masuk bersama Ya beberapa nama lain seperti Erek Thohir, Mahfud MD, Sandiaga Uno Hingga Airlangga Hartarto Bahkan ya kalau boleh saya sebut yang ada di media Pak Mahfud MD sudah masuk namanya Pak Erek Thohir, Pak Rituan Kamil, Pak Sandiaga Uno Kemudian Pak Ahaye ya kan Kata Puan di selasalah Rakernas BDP Jakarta Selatan Bahkan dia mengatakan nama-nama itu masuk 10 daftar ya Cawapres yang dipertimbangkan partainya Menurut Puan mereka memiliki kelebihan Dan akan dipertimbangkan sebagai Cawapres Ganjar Pranowo Itulah masuk bursa disitu begitu Artinya apa? Artinya komunikasi dalam bermanover Itu partai PDP sangat luar biasa begitu ya Ya ini yang harus kita tiru bahwa di koalisi perubahan itu Tidak hanya tinggal diam misalnya Kita harus bermanover siapa wakilnya begitu Misalnya ambillah saja alihnya Pak Mahfud kan sudah tidak mau begitu ya Untuk menjadi Cawapres Anies Maswedan Terus kemudian ambillah alih Apa namanya Erek Thohir disitu begitu kan Sebagai suatu manover dalam komunikasi politik begitu kan Itu kan sangat menarik begitu kan Artinya sekarang koalisi perubahan ya Bagaimana ya di dalamnya itu Agar tidak fokus begitu kan ya Agar strategi-strategi itu dimainkan begitu Maka perlu dengan adanya komunikasi begitu ya Partai kata dia terutama dalam menyeleksi Apakah mereka memiliki visi misi yang sama dengan Ganjar dan partainya Namun Puan meregaskan keputusan bakal Cawapres Ganjar Tak akan diputuskan dalam waktu dekat ini atau Dekat ini atau di Rakernas ya Itulah di koalisi perubahan ya Partai Demokrat ngebet sekali Kalau kita lihat bahwa siapa Cawapres Anies Maswedan Begitu padahal ya Di tim delapan kan sudah tahu siapa mereka begitu Tapi santai-santai aja coba disitu begitu ya Tetapi saya rasa tidak mungkin lah ya Partai Demokrat itu ya semurah itu begitu ya Bahkan jadi nama tetap akan ditentukan nanti Tapi belum hari ini Jadi masih menimbang nama-nama yang ada Kata ketua di PRR itu Sementara itu bakal Cawapres PDP Ganjar Parano Mengatakan pendampingnya di Pilpres 2024 Akan dibahas bersama partai koalisi pendukung Bahkan ya dia mengatakan Menurut Ganjar saat ini masih banyak partai yang akan berkoalisi dengan PDP Dia meminta publik tetap bersabar soal penetapan Cawapres Urusan Cawapres karena banyak partai masih akan bekerja sama dengan PDP Maka partai akan belajar dari berembuk ya Kata Ganjar di sela-selara karena PDP Jakarta Saya rasa kalau Pak Mahfud disudorkan disitu Pasti P3 tidak mau disitu begitu kan Tahu sendiri Roma Hurmozi dengan Pak Mahfud ada sesuatu disitu begitu kan Saya kira Pak P3 tidak akan mau untuk mengusung Pak Mahfud Jalan-jalan satu-satunya mungkin Erick Thohir dengan Pak Sandiaga Uno Sebagai mewakili dari agamis Inilah yang seharusnya kita tahu bahwa di koalisi perubahan sama Anies Baswedan yang agamis Religius begitu Tetapi wakilnya harus nasionalis Bisa Ahai sebagai partai demokrat nasionalis Tetapi bagaimana mungkin Kalau misal Ahai bergabung kepada PDP Maka akan kemungkinan terjadi PAN akan menyodorkan disitu PAN akan menari Akan bergabung kepada koalisi perubahan Yang disodorkan wakilnya itu adalah Erick Thohir Posisi PAN hari ini yang penting Erick Thohir menjadi wakil Kira-kira seperti itu Tetapi saya lihat dari peta politik hari ini sangat menarik Tentu orang-orang yang tidak disebutkan dalam survei itu masuk Contoh di 2019 saja Pak Prabowo dengan Pak Sandi Pak Sandi tidak masuk dalam survei itu Tetapi tahu-tahunya diumumkan Sama dengan Pak Jokowi Pak Maruf Amin tidak masuk dalam survei Tetapi tahu-tahunya diumumkan Akankah ini terjadi? Bisa saja itu terjadi Karena ini politik masih dinamis Tetapi menariknya disini Kenapa Ahai masih masuk dalam Bursa Cowapres Ganjar? Itu yang menarik disitu Saya rasa tidak mungkin Demokrat itu jual murah Kepada siapapun walang diiming-imingi seperti itu Karena etika itu lebih baik Daripada diiming-imingi seperti itu Bayangkan begitu ya Kalau Partai Demokrat ingin kekuasaan Mungkin sejak dulu sudah melakukan itu Tapi inilah komitmen bersama Etika bersama dalam politik Ahai masih muda Maka berkomitmenlah di koalisi perubahan Saya kira tidak ada ke yang lain Walaupun muncul spekulasi si ACB dan si CB gitu Partai Demokrat tidak tergiur sama sekali Tetap bersama Anies Baswedan Kira-kira seperti itu Mungkin itu yang kami sampaikan Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini Karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya Salam para netizen Salam inspirasi Salam inspirasi bagi kita semua Jangan lupa di-subscribe channel Youtube Khodari Podcast Rakyat ini